Kamis 21 Desember pagi tadi, Waka Polri.com Jenpol Agus Andrianto mengatakan sebanyak 79.000 personil Polri akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Pengamanan ini pun dibantu oleh 59.000 personil TNI dan pemerintah daerah. Polri juga sudah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan selama perayaan dan mobilitas masyarakat saat Nataru. Salah satunya rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan arus mudik dan arus balik. Yang rutin dilaksanakan namun tetap harus kita persiapkan sebagaimana apa yang menjadi penekanan Bapak Presiden. Bahwa ini harus kita persiapkan dengan baik agar kegiatan mobilitas masyarakat yang meningkat hampir 60% tadi bisa betul-betul terlayani dengan kehadiran petugas di lapangan. Untuk personel Polri ada 79.000, kemudian personel TNI ada 59.000 personil yang dilipatkan, termasuk juga pelipatan dari pusat pemerintah daerah dan seluruh dunia yang ada, yang tentunya tergabung dalam satgas preemptif sama dengan satgas bantuan, dengan tugas masing-masing yang sudah dipersiapkan. Tadi sudah mereka-mereka melihat bahwa bersama Pak Menteri Berhubungan dengan Pak Pali Matayani, kita cek kesiapan termasuk perlengkapan dan kesiapan personelnya. Tentunya ini merupakan pekal awal sebelum mereka melaksanakan tugas dengan pergiatan Natal dan Tahun Baru dan antisipasi. Kemungkinan ada pencanaan dan lain-lain sebagainya ini sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi. Polri juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik menggunakan serpada motor karena keselamatan masyarakat dinilai menjadi prioritas utama Polri dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Polri akan mulai menggelar Operasi Lilin 2023 untuk mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Kamis 21 Desember malam ini. Terima kasih telah menonton!